Halo, kembali lagi bersama Baput AgroScience Oke sahabat hidroponik, hari ini saya sedang berada di kebun Ini melon Dua kameramen Bisa dilihat sendiri ya Sudah bersih Ini sekarang usia sudah menjelang panen ya Tinggal menunggu saja Sebenarnya ini sudah matang bisa dipanen Tetapi untuk biar optimal kita menunggu sekitar 5 hari lagi Supaya manisnya benar-benar optimal Oke sekarang ini perhatikan disini tidak ada polybag Ini yang polybag kemarin kena penyakit ya Jadi supaya kita tidak buang-buang nutrisi Untuk dripper yang tidak dipakai ini Kita bisa mengakali dengan selang PE seperti ini Kita sumpal saja seperti ini Jadi ini cukup efektif Jadi untuk selang yang tidak ada tanamannya Kita sumpal seperti ini Seperti ini contohnya Saat kita pindah tanam Di usia di bawah 25 hari Biasanya memang rawan terserang virus kawan-kawan Biasanya penyebabnya memang sterilisasinya yang kurang ketat Atau greenhouse-nya masih ada lubang-lubang yang cukup besar ya Sehingga kutu-kutu itu bisa masuk bebas Jadi memang pencegahan awal harus benar-benar diperhatikan Oke kembali lagi ke topik Jika seperti ini sudah terjadi Tanaman mati Satu polybag habis Otomatis Dripper tidak akan terpakai Supaya ini Tidak mengeluarkan air Jadi kita sumpal seperti ini ya Sumpal Pakai selang PE 5 mili ini Kita sumpal Supaya tidak Terbuang nutrisinya Karena di hidroponik kawan-kawan Biaya produksinya Tinggi sekali Terutama Paling tinggi adalah biaya nutrisi dan air baku Jika treatment seperti kami ya Kami melakukan treatment air baku itu lumayan biayanya Juga termasuk nutrisi Supaya kita menghemat Jika tanaman sudah mati Kita sumpal Jadi Ini tidak terpakai Jadi fungsinya sebagai pengganti keran ya Karena selama ini masih belum ada dripper yang Dari pabrikan langsung ada kerannya belum ada Jadi kita atali seperti ini Oke saya jelaskan lagi ya Jadi di greenhouse kami Mungkin di greenhouse Orang lain mungkin berbeda ya Di greenhouse kami adalah Ini ya Ada selang PE Sampai ke jalur utama disana itu Keran untuk mematikan jalur ini Adalah ada di pusat Jadi jika kita ingin mematikan satu jalur Cukup pakai keran saja disana Tapi jika kita ingin mematikan satu dripper saja Itu Kami akali seperti ini Ini ya Ini selang PE Yang kita bakar Pucuknya Supaya menutup Jadi begini ini nanti Tidak akan bisa mengeluarkan air Jadi lumayan kawan-kawan Seandainya Di dalam greenhouse itu Idealnya Apa? Kegagalan Maksimal 10% Misalkan 10% Katakanlah kita 10 polybag Mati semua Jika ini tidak disumpal Kan lumayan itu Terbuang-buang Jadi sebaiknya Dilakukan seperti ini Sejak dini Misalkan Sudah polybagnya tidak dipakai Kita sumpal Jadi Mengurangi Kerugian Begitu Kira-kira penjelasannya ya Oke Sekian dulu konten Hari ini Kaskan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati